Halo, selamat datang para pemirsa di Advodcast. Podcastnya para advokat, tempatnya kita ngobrol seputar advokat. Perkenalkan, nama saya Desmond Melpasaribu, dan di sini saya akan ditemani oleh satu orang teman saya. Halo teman-teman pemirsa Advodcast, saya Fieri, bersama Desmond, tapi mungkin sebelum kita lanjut nih, mungkin kita perlu jelasin dulu kali ya, apa sih Advodcast itu biar teman-teman pemirsa ini nggak penasaran. Oke, Advodcast itu adalah podcast tentang obrolan seputar advokat. Nah, di sini kita akan mendalami apapun itu tentang advokat, dan khususnya kita akan berbicara mengenai organisasi Advodcast Fieri. Oke, berarti emang penerbannya insightful lah ya, semoga. Dan emang kita bakal bahas sama disini, Tunggu? Nah, di Advodcast ini kita akan berbagi ke tiga episode. Nah, episode pertama itu kita akan bakal jelasin organisasi advokat dari masa ke masa di Indonesia. Yang episode kedua, kita bakal bahas terpecahnya organisasi advokat di Indonesia. Dan ketiga, adanya status quo dan pembaharuan organisasi advokat di Indonesia nih, Fieri. Nah, kita pokoknya bakal bahas banyak intinya seputar advokat. Oke, beragam lah ya topiknya tentang organisasi advokat. Nah, sepertinya emang dinamika organisasi advokat di Indonesia ini banyak dan macem-macem lah ya, Fieri? Iya, Fieri. Ini juga berguna, selain kita tahu masalahnya, ini juga berguna untuk, ya, kita kan mahasiswa ilmu hukum, dan kita mungkin nanti suatu saat akan jadi advokat juga nih. Jadi, ilmunya akan berguna juga, Fieri. Benar-benar. Nah, di Advodcast ini bakalan dibawain sama siapa aja sih, Fieri? Nah, di Advodcast itu karena ada tiga episode, kita akan bareng-bareng sama lima teman kita yang lainnya. Ada Fieri dan saya di episode satu. Yang kedua itu ada Novel dan Calvin di episode kedua. Yang ketiga ada Jojo dan Herno di episode terakhir nih, Fieri. Oke, pasti beragam topik dan beragam podcaster nih. Makanya teman-teman yang penasaran, jangan lupa untuk dengarin terus Advodcast dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini. Podcastnya para advokat. Karena kita udah ngomongin kenapa kita bikin podcast ini, kalau sekarang kita bakal ngomongin sejarah advokat itu sendiri. Nah, Fieri ngomong-ngomong tentang profesi advokat nih. Sebenarnya gimana sih sejarah profesi itu ada? Dan pendengar kan pasti penasaran nih advokat itu apa. Oke. Kalau dari etimologi sendiri kan advokat itu dari bahasa latin ya, advoker, yang artinya membela atau menjamin. Nah, kalau membela dan menjamin, ada hubungan nggak sih dengan profesi advokat itu? Nah, karena dari tadi kata advokat itu sendiri berhubungan dengan jatahnya, kalau untuk sejarah profesi advokat itu sendiri, sebenarnya udah bisa ditinjau dari permulaannya pada masa Yunani kuno. Pada awalnya advokat itu tugasnya untuk mendampingkan diri terdakwa dalam Code of Air Pagos di Atena, dalam hal itu memberikan bantuan hukum. Profesi advokat ini kemudian berkembang-berkembang dengan tiga fungsi utamanya, teman-teman. Nah, apa tuh Fieri, tiga fungsi utama advokat? Nah, fungsinya itu antara lain, yang pertama memberikan nasihat hukum kepada klien, kemudian mempersiapkan kebutuhan klien, dan yang ketiga untuk menjadi perwakilan bagi klien di hadapan persidangan. Wah, menarik juga ya. Nah, kita sekarang udah tahu tuh di mana profesi advokat itu bisa ada dan dibutuhkan oleh masyarakat. Betul, Mon. Nah, kita kan tadi udah dengar nih sekilas tentang profesi advokat. Nah, mungkin bisa jelasin nih tentang sejarah organisasi advokat itu sendiri. Nah, organisasi advokat itu berawal dari semakin banyaknya nih Fieri advokat, karena kan kebutuhan masyarakat akan bantuan hukum itu banyak, masyarakat banyak berhadapan dengan hukum, dan akhirnya advokat itu berorganisasi untuk membantu masyarakat. Nah, pada awalnya sih, organisasi advokat ini hanya untuk membantu sharing ilmu antara advokat agar pengetahuan mereka semakin banyak dan tersebar gitu Fieri. Nah, tapi di kemudian hari, karena semakin banyak orang, semakin banyak masalah yang dihadapi, organisasi advokat pun melebarkan tujuan organisasinya. Nah, yang pertama kali itu sebenarnya organisasi advokat di dunia itu ada di Amerika Serikat, yang namanya Association of the Bar of the City of New York, itu tahun 1869 Fieri. Dan di kemudian hari, makin banyak organisasi advokat yang ada di Amerika Serikat. Oke, jadi emang tadi dalam dibentuknya berbagai organisasi advokat di Amerika, sebenarnya tapi apakah pada saat pembentukan itu tujuan organisasi advokat itu sendiri apa justru? Nah, pada awalnya kan hanya meningkatkan ilmu antar para advokat ya, tapi lama-kelamaan itu pun berkembang juga nih Fieri. Ada lima tujuan utamanya, yang pertama selain mengembangan pengetahuan ilmu hukum, ada juga tuh mereformasi hukum, memfasilitasi akses terhadap kehadilan. Nah, ini yang paling penting, yaitu membuat suatu pedoman antara advokat demi menjaga etika, kehormatan, dan integritas provinsi advokat. Yang terakhir, agar semakin banyak masyarakat yang mempelajari studi ilmu hukum Fieri. Oke, dan berarti pada saat awal dibentuknya organisasi advokat itu emang tujuannya emang signifikan dan tinggi ya urgensinya untuk berhimpun dalam satu organisasi advokat tadi untuk mereformasi hukum, kemudian memfasilitasi akses terhadap keadilan, dan semuanya juga untuk demi meningkatkan kelainan bagi kepentingan publik lah ya. Iya Fieri, pada umumnya semuanya itu hanya untuk kepentingan publik dikembangkannya organisasi advokat ini. Oke, nah kalau sebenarnya dari organisasi-organisasi advokat itu di berbagai negara kan sebenarnya ada bentuk-bentuknya nggak, Simon, atau semuanya sama? Nah, kalau sebenarnya untuk jenis-jenisnya itu, di dunia itu ada pada umumnya hanya tiga Fieri jenis-jenisnya. Yang pertama itu single bar association. Nah, itu hanya ada satu organisasi provinsi advokat yang diakui dalam satu negara, dan itu diakui dalam undang-undang, dan setiap advokat wajib untuk ikut satu organisasi itu Fieri. Nah, yang kedua itu ada multibar association. Nah, kalau di multibar ini ada berbagai macam organisasi advokat, dan semua advokat bebas untuk memilih di mana saja mereka akan bernaung. Nah, tapi banyaknya ini juga semuanya diakui oleh negara Fieri organisasi advokatnya. Yang terakhir itu adalah Federation of Bar. Nah, di Federation of Bar itu ada dua jenis keanggotaan dalam organisasi advokat. Yang pertama, keanggotaan daerah biasanya itu dibagi dalam distrik. Mungkin kalau di Indonesia, mungkin kita bisa baginya dalam provinsi, dan ada keanggotaan secara nasional. Jadi, setiap advokat itu bernaung dalam dua organisasi advokat. Yang pertama, dari daerahnya sendiri, dan kemudian secara nasional Fieri. Oke, berarti beragam lah ya. Tadi ada single bar, multibar, kemudian Federation of Bar yang tingkatannya di daerah nasional ya? Iya Fieri. Nah, tadi kan kita udah ngomong nih tentang sejarah organisasi advokat di dunia, dan di Amerika Serikat juga nih khususnya. Nah, tapi kalau di Indonesia sendiri itu gimana ya Fieri? Oke, sebenarnya kalau di Indonesia sendiri itu pemberian jasa hukum oleh advokat tuh sudah dimulai dari sejak zaman kejajan Belanda. Kalau di tingkat desa tuh ada namanya pokorol bambu. Tapi kalau di kota-kota besar tuh pemberian jasa terhadap oleh ahli-ahli hukum profesional. Nah, namun sebenarnya kedua fungsi dari dua hal ini, pokorol bambu dan ahli-ahli hukum profesional ini yang sama-sama untuk menjembatani kepentingan ke masyarakat. Namun kemudian seiring berkembangnya waktu, banyak lulusan saldana hukum di Indonesia, pada akhirnya pokorol bambu yang punya ciri khas tradisional ini makin tersingkir. Wah, kalau tadi pokorol bambu itu kan sejarah bantuan hukum oleh profesi advokat ya. Kalau dari organisasi advokat yang sendiri itu gimana ya Fieri di Indonesia? Oke, kalau untuk profesi advokat di Indonesia sendiri itu baru ada bermunculan tahun 1990-an. Tapi masih sifatnya masih bersifat lokal, itu di Semarang. Ada namanya Balivan Advokaten. Melebar, melebar, kemudian di Jakarta ada Balivan Advokaten di Jakarta, dimiliki oleh N.R. Muhammad Rum. Nah, namun cinggal bakal organisasi advokat yang bersifat nasional ini baru ada pada tahun 1993 dengan berdirinya PAI atau Persatuan Advokat Indonesia. Nah, kemudian pada Kongres Perhimpunan Sarjana Hukum Indonesia nih, ada keinginan untuk berkumpulnya profesi-profesi advokat di Indonesia. Yang kemudian pada tahun 1964, secara aklamasi dibentuklah Peradin, Persatuan Advokat Indonesia menggantikan PAI tadi, Persatuan Advokat Indonesia. Nah, panjang juga ya sejarahnya dari Balivan Advokaten, dan ada Perhimpunan Advokat Indonesia, dan Persahi juga, dan Peradin. Nah, kalau untuk Peradin sendiri nih Fieri, gimana sih perkembangannya? Oke, nah, kalau untuk Peradin sendiri itu, waktu Kongres yang diadakan pada tahun 1977, ini kan terdapat banyak perdebatan dan perbedaan nih, yang tajam antara anggota Peradin. Kemudian pada akhirnya, orang-orang yang mendidik perbedaan tersebut, keluar dari organisasi Peradin, dan mendidikan organisasi sendiri namanya keimpunan penasaran hukum Indonesia, atau HPHI. Bermunculanlah beragam organisasi advokat lain, seperti ISAP di Postkulat Vokal, dan lain sebagainya. Nah, setelah banyaknya organisasi itu bermunculan, kemudian ada keinginan nih untuk meleburkan organisasi advokat tersebut menjadi satu. Dileburkan dengan nama IKADIN, Ikatan Advokat Indonesia tahun 1985. Nah, setelah tahun 1985 itu, IKADIN itu berhasil lah Fieri, meleburkan semuanya. Dan kelanjutannya gimana sih untuk IKADIN? Oke, untuk IKADIN sendiri, kan memang pada awalnya pembentukan IKADIN ini untuk organisasi tunggal ya. Cuma, lagi-lagi, karena banyak persoalan, yaitu untuk konflik internal, kemudian istruh kepihan kepemimpinan, akhirnya IKADIN ini terpecah lagi. Wah, nggak terasa juga ya, perbincangan kita udah panjang nih dari sejarah advokat dan segala macemnya. Nah, gimana nih Fieri, pembelajaran kita hari ini? Oke, tadi kita udah sama-sama belajar bareng nih tentang sejarah profesi advokat, kemudian sejarah organisasi advokat, kalau dari akarnya ditarik dari zaman yang di kuno, kemudian itu juga belajar organisasi advokat di Amerika, kemudian di Indonesia juga, bagaimana? Oke, berarti teman-teman ini harus dengerin banget ya advokat untuk lebih lanjut lagi mengetahui tentang profesi advokat dan organisasi advokatnya Fieri. Makanya teman-teman harus tonton terus nih dan dengerin advokat. Betul, podcastnya kepala advokat. Oke, sampai jumpa teman-teman di episode selanjutnya. Dadah! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax